Tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menggeledah Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda, Kalimantan Timur karena dicurigai melakukan tindak pidana korupsi hingga 6 miliar rupiah. Penggeledahan ini dilakukan karena diduga sejumlah oknum Rumah Sakit Umum Daerah ini melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga 6 miliar rupiah. Dugaan ini tercatat dalam pembayaran tambahan penghasilan pegawai pada tahun 2019 hingga 2022. Dalam penggeledahan yang berlangsung selama 3 jam, tim penyidik kejati menyita sejumlah dokumen penyelidik dan alat elektronik untuk dilakukan penyelidikan lanjutan.